Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman semua. Hari ini 22 Juni 2022. 22 Juni ini biasanya diperingati sebagai hari jadi atau hari lahir kota Jakarta, tapi juga hari lahir piagam Jakarta. Jadi, dua-duanya pakai kata Jakarta. Nah, hari ini saya kembali ya, sebetulnya mengedit artikel lama yang saya beri judul baru sekarang ini. Jangan lupakan 22 Juni dan pidato Bung Karno ini. Kenapa ini kita perlu angkat ya, bahwa 22 Juni ini peristiwa penting ya, terutama tentang dalam kaitan ini hari lahirnya piagam Jakarta. Jadi piagam Jakarta itu adalah sebuah usaha dari Bung Karno ya, untuk mempertemukan, mencari titik temu antara dua arus besar dalam aspirasi politik di Indonesia yang beliau sebut sebagai golongan Islam dan golongan kebangsaan. Di mana waktu itu dalam sidang BPUPK, golongan Islam menginginkan negara merdeka nanti berdasar Islam, kemudian golongan kebangsaan tidak menginginkan itu. Jadi dua itu. Nah itulah yang kemudian Bung Karno membentuk Panitia Sembilan. Hanya dalam beberapa hari rapat di rumah Bung Karno ini, tokoh-tokoh, sembilan tokoh itu, yaitu Bung Karno sendiri, kemudian Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, kemudian Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, dan siapa? Abi Gosno Cokro Suyoso. Jadi sembilan orang. Disitu ada empat tokoh Islam yang sangat terkenal ya, yaitu Agus Salim, Wahid Hashim, Abi Gosno Cokro Suyoso, dan Abdul Kahar Muzakir. Ini hebatnya. Sembilan tokoh inilah yang nanti melahirkan Biagam Jakarta. Pada 22 Juni 1945. Nah menariknya ya, saudara sekalian ya, Bung Karno itu tetap membela Biagam Jakarta ini sampai beliau hadir dalam peringatan hari lahir Biagam Jakarta pada 22 Juni 1965. Apa pidato Bung Karno itu? Nah ini yang kutipan pentingnya ya, petikanya ya, Bung Karno mengatakan, nah Jakarta Charter ini, saudara-saudara, sebagai dikatakan dalam dekret ya, menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Jakarta Charter ini, saudara-saudara, ditandatangani 22 Juni 1945. Waktu itu zaman Jepang. Bukan 1945, tapi 2605. Ditandatangani oleh saya, saya bacakan ya, kata Bung Karno, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikus Nocokrosyoso, Abdul Kaharmuzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Mr. Muhammad Yamin. Sembilan orang. Di antaranya, ada yang sudah berpulang ke Rahmatullah, seperti Haji Agus Salim, Wahid Hashim, Muhammad Yamin. Kita sekalian mendoakan agar arwah, saudara-saudara kita itu, diberi tempat sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Ini masih, Bidatuk Mung Karno, lanjutannya, perhatikan, di antaranya, penandatangan daripada Jakarta Charter ini, ada satu yang beragama Kristen, saudara-saudara, yaitu Mr. A.A. Maramis. Itu menunjukkan bahwa, sebagai tadi dikatakan Pak Ruslan Abdul Ghani, Jakarta Charter ini adalah untuk mempersatukan rakyat Indonesia, yang terutama sekali dari Sabang sampai Merauke. Ya, yang beragama Islam, yang beragama Kristen, yang beragama Buddha, pendek kata seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dipersatukan. Jadi, saudara-saudara sekalian, biagam Jakarta ini, 22 Juli 1945, jadi sudah berapa tahun nih, ya, 55 tambah 22, jadi sudah 77 tahun. Dan selama ini, dalam perjalanan sejarahnya, memang biagam Jakarta itu, terjadi diskusi panjang, bahkan ada yang ketakutan dengan biagam Jakarta, apa namanya, sehingga biagam Jakarta seolah-olah barang haram. Ya, tapi ada juga, ya, terus terang di kalangan kaum muslimin, yang memandang, ya, seolah-olah, ya, bahwa setelah tujuh kata itu dicoret, ya, yaitu, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka pembukaan undang-undang dasar 45, yang berasal dari biagam Jakarta, seolah-olah, pembukaan undang-undang dasar 45 ini, adalah, naskah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, hilangnya tujuh kata, itu pembahasan tersendiri. kita yakin sebagai orang muslim, itu sudah bagian dari takdir, ya, takdir sejarah kita. Ya, kita, itu adalah keputusan yang sudah diambil oleh para pejuang, para tokoh-tokoh kita pada waktu itu. Ya, oleh, Ki Bagus Hadiku Sumo, oleh Kasman Singo Dimedjo, ya, oleh Tenggu Muhammad Hasan, ketika dilobi oleh Bung Hatta, dan Bung Karno waktu itu, dia 18 Agustus 1945. Tapi sekarang kita sudah belajar dari sejarah, bahwa misalnya, soal syariat Islam, sekarang di Indonesia ini, sudah banyak sekali yang berlaku. Ya, syariat Islam, kita misalnya, bukan hanya syariat ya, konsep Islam dalam pendidikan, umat Islam boleh ya, mendirikan pendidikan berdasarkan Islam. Dan sudah banyak, lembaga pendidikan Islam tetap berjalan dengan baik sekarang ini. Dalam bidang ekonomi apalagi, sekarang berkembang, ya, ekonomi syariah, dan langsung, ya, tokohnya adalah wakil presiden, Profesor Ki Hajim Araf Amin sekarang ini. Ada Dewan Syariah Nasional. Ya, jadi syariah ini bukan barang yang fobia lagi, ya, memang ada sebagian, aspek syariah yang belum diperlakukan, yaitu dalam bidang pidana. Dan dalam pasal 29 ayat 2 sebenarnya, ya, negara menjamin, ya, kemerdekaan tiap penduduk, untuk, ya, memeluk agamanya masing-masing, dan menjamin, dan, apa nam, menjamin, dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi itu dijamin sebetulnya umat Islam untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, ini pentingnya, 22 Juni ini, apa yang dikatakan Bung Karno selama ini, yang dikonsepkan di rumah beliau, pihakam Jakarta ini, ya, ini jangan disalahpahami, seolah-olah kalau bicara pihakam Jakarta ini terus, apa namanya, ya, Islam, gitu ya, apa, dan itu bertentangan dengan Pancasila, nah, itu sama sekali tidak benar. Ya, jadi, bahwa sekarang ini, ya, umat Islam Indonesia ini telah mendapatkan kesempatan, peluang yang sangat besar, ya, untuk menjalankan ajaran Islam. Bahkan kalau, hal-hal yang di negeri kita sekarang ini, dijalankan, ya, kita jalankan, itu, umat Islam mendapat kesempatan, untuk menjadi umat terbaik. yang itu menurut saya adalah agenda besar kita sebagai umat Islam Indonesia adalah, bagaimana kita sebagai umat terbesar, ya, mayoritas bangsa ini, kita membangun, ya, SDM-SDM yang unggul dengan dasar pendidikan, apa namanya, Islam yang jelas, ya, tersantum pada pasal 31 ayat 3 Udi 45 sekarang, bahwa negara itu pemerintah, ya, apa, melaksanakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakuan, serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdasarkan kehidupan bangsa, atau dengan undang-undang. Nah, sekarang ini lah, makanya kan, menjelang Pilpres 2004 ini, banyak sekali orang sepakat ya, para tokoh-tokoh nasional, mengatakan bahwa, ya, pemimpin itu di Indonesia, ya, harus nasionalis, religius. Ya, jadi sudah, apa ya, tidak, gagasan sekularisme ekstrim, yang anti-agama itu sudah, di negeri kita itu, tidak diterima. Jadi, ini artikel yang bisa dilihat di media dakwah, apa namanya, media dakwah, ya, bagaimana, di Indonesia ini, betul-betul, Biagam Jakarta ini merupakan naskah historis, yang hari ini 22 Juni, ya, itu dulu, biasanya, tokoh-tokoh kita memperingati lahirnya Biagam Jakarta. Karena, ini sebetulnya ya, ketika Biagam Jakarta nanti 18 Agustus dicoret tujuh kata, sebetulnya, apa ya, gagasan, ide, kerangka dasarnya, itu tidak berubah. Ya, naskah pembukaan D45 sekarang ini, adalah, sebetulnya masih, ya, bisa dikatakan, ya, naskah Biagam Jakarta. Dan, telah diterima oleh seluruh, bangsa Indonesia, bahkan disepakati, untuk tidak diubah. Demikian, silahkan secara lengkap, dibaca artikel, ya, maaf, di mediadakwah.id, ya, di website resmi diwandawah islamnya Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf kalau ada kekurangan, ya, dan kekhilafan. Bila itu, fiq walidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.